Halo teman-teman, balik lagi bersama gue si Denny Septiawan Kali ini kita bakal melanjutkan progres dari game Run Simulator Disini gue memprioritaskan untuk mendapatkan sebuah sarang lebah Hal yang pertama kita harus punya atau hal yang pertama harus kita lakukan adalah Membeli sarang lebah dan juga pengasapannya Gue lupa namanya, cuman ya nanti kita cek aja ya Karena semuanya ada di hardware store Dan itu gue gak masalah dengan harganya berapapun itu Karena kita memiliki banyak banget uang ya Coba kita cek dulu kalau gak salah di hardware store Kalau gak ada di hardware store berarti ada di tempat penjualan hewan ternak ya Tapi kita cek dulu di hardware store Kalau ada langsung saja kita berangkat ke tempat mendapatkan Oh ini, half frame ya Tempat pengasapan mana ya Kalau gak salah ada sih guys Kok gak ada disini ya? Ternyata gak ada guys Berarti kita harus beli di tempat penjual daging ya Berarti itu kita bawa dulu guys Kita bawa semuanya lalu kita bawa ke tempat penjual hewan ternak Lalu kita membeli sebuah mesin pengasapan guys Nah disini Ini bener kan guys yang ini ya Gue takut salah Nah terus ini kita bawa saja semuanya Nah Kita beli tiga karena gue yakinnya ada tiga ya Gue sudah sambil baca-baca wikinya Wiki game Run Simulator ini dan gue udah Udah menghapal mapnya ya Nah disini kita langsung saja pergi ke tempat penjual hewan ternak guys Untuk membeli pengasapan guys Ya Disini kita langsung saja lewat sini Disini juga gue bakal menamatkan game ini Setelah kita mencoba semua Hal-hal yang ada di game ini ya Karena kita akan bermain game Aku si Aku si juragan Empang guys Karena sebentar lagi bakal rilis Jadi gue bakal main game aku si juragan empang ya Karena game itu Gue penasaran juga sama game buatan anak Indonesia Yang namanya Siapa ya Namanya itu siapa guys Gue lupa guys Kalian bisa komen kalau kalian tahu ya Oke disini gue langsung saja membeli mesin pengasapan Ini ya Beast Smoker Oke satu saja ya Kita butuhnya cuma satu guys Oh iya kita juga beli alat tanunya ya Alat penyimpan Madu gitu ya Nah nanti kita bakal coba tes Berapa harga dari Si madu ini ya Terus kita taruh dulu guys disini ya Bisa nggak Oh bisa guys Nah kita bawa barelnya Barelnya kecil banget kocak Biasanya barel yang gue tahu tuh gede banget ya Oh itu barel ano ya Barel untuk Anu anggur guys Anggur ya Oh kita kesana guys Nah ini Gue sudah nandain satu tempat Pengambilan sarang lebah Di daerah sini guys Ini ya Kita langsung saja kesana Bisa nggak lewat sini guys Lewat gunung ya Kita terobos saja Karena ATV ini Kendaraan yang paling laju guys Waduh Tuh kan sampai terbang-terbang gue guys Kocaknya Disini Disini ya Kalau nggak salah Tadi gue Gue udah ngeliat sih Di daerah sini guys Nah kita cek-cek dulu guys Apakah ada Disini Atau gue sambil turun ya guys Gue bakal sambil cek-cek juga Sambil jalan pelan-pelan aja guys Gue rasa Di sekitar sini ada guys Karena gue ingatnya Di sekitar sini guys Nah Coba kita cek Sambil jalan aja ya guys Jika menemukan Langsung saja Kita panen Eh kita ambil Sarang lebahnya Kita tandainnya Dimana ya tadi ya Bener kan Daerah sini guys Oh iya Di daerah sini ya Coba ya Oh daerah sini guys Gue ingatnya disitu Nah berarti Kita harus Atau di bawah sini guys Coba kita lihat Kita sambil cek-cek ya Oh Oh lain guys Gue kira pencetannya Untuk mengambil Sarang lebahnya guys Ternyata lain Nah kita cek dulu Sambil jalan-jalan aja guys Gue Gue tadi Gue udah nandain Terus gue naik-naik sini Terus gue ngeliat Sarang lebahnya guys Dimana ya Nah ini Hujan ya Hujan guys Gak masalah ya Yang penting Tidak gelap Karena kalo gelap Di game ini Kalian gak bakal liat gitu ya Bukan gak bakal liat Liat tapi Pengliatannya Sangat kurang ya Disini gak ada Waduh kacau guys Ternyata ini Oh ini dia guys Gue menemukan guys Oke Ini ya Oke kita langsung saja Mengambil Mobil ATV kita Di atas ya Kita parkir di atas tadi Oh itu dia Oke Disitu ya Kita bakal Langsung saja Kesitu guys Untuk mengambil Sarang lebahnya Dan kita Pergi lagi ke Lokasi selanjutnya ya Nah ini disini guys Tadi kita jalan Kesini Disitu ya Oke Langsung saja kita tahu Disitukah Kalau gak salah Sarang lebahnya Cuman satu doang guys Cuman Kita bisa menemukan Sarang lebah lain Di Tempat yang Map yang lain ya Gue udah ingat guys Gue hafal Jadi nanti kita bakal Oh ini kita ambil dulu guys Begini ya caranya ya Oh kita Kita nyalakan dulu guys Nah begini ya Kita asapin dulu Setelah itu Kita taruh disini aja dulu guys Kita ambil Beehive nya satu Terus kita Collect guys Nah Dapat ya Tuh sudah ada Kuning-kuning dari Si sarang lebah kita guys Kita taruh dulu Ini yang udah ada Lebahnya ya Kita pindahkan dulu Kesini guys Kita biarin aja Menyala Terus itu kita berlangkat Ke lokasi selanjutnya ya Lokasi selanjutnya itu Ada di sekitar sini guys Bentar ya Gue bakal cek Anonya lagi Mapnya lagi Oh iya bener guys Di daerah sini guys Daerah sini Kita bakal langsung saja Ke Ketempat selanjutnya Untuk mendapatkan Sarang lebah yang Selanjutnya guys Nah kita berlangkat Waduh terbalik guys Astaga Oke kita langsung saja Ke Tempat selanjutnya Yang ada di sana ya Gue gak tau itu Daerah pegunungan apa Bukan Tapi Semoga aja Bukan daerah pegunungan Karena Kalau daerah pegunungan Tempat untuk menuju ke sana itu Susah banget guys Ini aja Waduh terbang kita guys Pocok ya Nah kita langsung saja Kita Sekali berlabuh Dua Tiga pulau ter Ter Anu ya Apa sih guys Waduh Ini Udah mulai malam guys Jadi Semoga aja disini ada jual matres Kita tidur disini Kalau bisa Tapi disini Sepertinya Tidak ada matres guys Jadi ya Yaudah deh Gue penasaran sama Astral Basket Tapi nanti aja Kita belum menampatkan Game ini Jadi kita bakal langsung saja Pulang dulu ya Terus itu kita Alah tau kita ke Anu aja guys Ketempat Penjualan daging Karena gue menaruh Aduh Belok guys Belok sendiri dia Oke kita nyalakan lampunya dulu guys Karena kita menyimpan Satu buah Matres Di penjualan Daging Disini ya Ini gue gunain untuk Cara curang Eh cara curang Enggak curang Curang sih sebenarnya guys Cara curang untuk Menjual Eh belum bisa guys Kalau cek Cara curang untuk Menjual Daging Daging hewan ternak kita Secara lebih Lebih mahal ya Ini wheel meat naik Beef meatball naik Dan milknya naik Tapi kita belum Kita tidak mempunyai Barang-barang tersebut Kita Sambil cek-cek aja Belum jam 20 Kita buka dulu pintunya guys Disini kita bisa pesan Makanan gak Gak bisa guys Nah disini ya Ada makanan Tapi tidak ada Orangnya guys Cuman ada sih Pegawai Oh Oh ini pencetnya disitu guys Kukirlah disini ya Nah Tidak ada yang bisa kita pencet disini ya Oke langsung saja Ini tempat Jual Eh jual lagi Membuang sampah Langsung saja kita tidur Karena sudah jam 20 guys Artinya sudah jam 12 14 15 16 17 14 19 20 Jam 8 ya guys Jam 8 malam Nah langsung saja kita berangkat ke lokasi selanjutnya yang Ada tempat lebahnya ya Ini bensin gue sudah gue isi full Karena di episode ini gue cuman Mau Memburu Semua Lebah guys Disini gue gak bakal buat bangunan dulu Karena Gue mau Menamatkan game ini guys Menamatkan dengan cara Kita mencoba semua Semua yang Belum pernah kita coba di game ini ya Oh ya di Pegunungan juga guys Ternyata Kita sambil cek-cek juga Kita matikan dulu lampunya Terlalu silau ya Nah kita cek Disini gak ada Disitu apakah ada Atau sambil jalan kaki aja guys Biar kita bisa melihatnya secara lebih jelas ya Kita cek-cek dulu guys Disini daerah sini gak ada Oke Disini gak ada guys Disini gak ada Oh terlalu nyaring nanti Kemasuk gitu ke speakernya Ke mic gue Mic gue lagi HP gue gitu ya Nah disini gak ada ya Jadi Kita sambil cari saja Gak masalah Mobilnya ada Oh itu dia guys Oke kita menemukan ya Disini ya Oke lokasinya disitu ya guys Kalian bisa melihat Lokasinya disini Dan disini ya Daerah sini Dan disini guys Oke Nah selanjutnya ada juga Di bagian belakang daerah Gas station ya Tapi nanti aja kita Sambil cek lagi Lokasi pastinya gue lupa Jadi gue bakal cek lagi nantinya Nah disitu ya Tempat Sarang lebahnya tadi Kita mundur dulu Kita langsung aja Mengambil Sarang lebah Disini Dengan begitu Kita bisa menamatkan Game ini Sebelum Eh Setelah Game Aku si Julagan Empang Release ya guys Gue bakal main game itu Oh ini udah ya Nah begini ya Semoga aja kalian Suka ya Suka ya Ketika gue bermain game Aku si Julagan Empang gitu ya Karena gue Gue penasaran juga Sama game yang dibuat oleh Si Eh ini apa guys Ini apa guys Ini kilang minyak Apakah Apakah ini kilang minyak Yes Tapi Kita Kita belum bisa buat Anu ya Kita tidak bisa membuat Sebuah Tempat untuk Menguras kilang minyak Yes Berarti ini Ini memang kilang minyak Namun Tidak bisa Kita Aduh Gue main Terus tuh gue lupa Sep Dan Dan ya begitu Gue ngulang lagi guys Gue beli Kendaraan ulang Gitu Aduh Gak masalah ya guys Ini hujan guys Cuacanya hujan Jadi ya agak Berkabut gitu ya Sangat berkabut sih guys Tapi gak masalah ya Semoga aja Tidak mengganggu Pandangan Kalian Pas kalian menonton Film ini guys Eh film lagi Video ini guys Nah Kita langsung saja Mengambil senjata kita Karena kita Kemarin itu Kehilangan save game Kacau banget guys Gue Gue lupa gitu ya Gue kira udah Ngesave gitu Ternyata belum guys Ini ya Langsung saja kita bicara Oke Kita sudah mendapatkan Senjata rival Yang kita mau ya Yang sudah Dijanjikan oleh Si pemburu Nih Dia Si Anu ya Siapa sih namanya Rabbit Kelinci ya Kelinci yang Yang diminta oleh Ih apa ini guys Kocak bebek Tapi disini gak ada bebek guys Oh udah gak hujan ya Berarti kita Tinggal mengecek Map Selanjutnya Oh di gas station Tapi di bagian nano guys Bagian sini ya Oke guys Kita langsung saja Berangkat kesana Itu apa guys Oh itu Serigala guys Kita coba ya Apakah Sampai Wah Jauh banget guys Tapi Tapi gue gak Mau ngambil Dagingnya Karena gue gak Gak mau Sedang tidak Berfokus pada Dagangan ya Karena kita sudah Terlalu kaya guys Dan Gue disini Cuman Berfokus pada Progress Progress kita aja guys Dan disini juga Ada misi Misi Si Anu ya Misi selanjutnya Yaitu Mencari Harta karun Tapi Disini gue Gak mau Nyelesaikan dulu Mungkin besok Gue bakal kerjakan Misi selanjutnya Disini gue Berburu Lebah doang Dan besok Gue bakal Selesaikan Misi dari Si kakek Anu ya Si kakek Yang punya Petah Harta karun ya Kita mencari Harta karunnya Dan Kemungkinan Besok itu Gamenya bakal Gue tamatin Tapi belum tentu juga Karena Gue belum Mencoba Membuat Sebuah Pertanian Yang besar itu ya Yang lahannya Udah disediakan Oleh game ini Nah itu gue belum Belum coba guys Tapi nanti Gue bakal coba Di Mungkin Kalo sempat hari ini Gue bakal buat Sebagian Aduh Teputar-putar guys Astaga Semoga kalian Tidak pusing ya Aduh Sebenernya kalian Pasti pusing ya Soalnya gue juga Pusing guys Lihatnya kocak Ini ya Dimana guys Astaga Gue gak tau guys Disini kah Oke Sepertinya disini ya Oke Kita bakal Cek juga guys Di daerah sini ya Katanya di daerah sini guys Gue udah baca Wikipedianya Wiki Runsnya Katanya di daerah sini Apa ini Daerah yang gue udah Kunjungin tadi ya Sebentar guys Tadi kan kita Kesini Apa iya guys Apa ini yang gue Ambil tadi guys Wah kacau sih guys Kalo bener Waduh kacau Berarti gue Langsung aja Ke tempatan ya Buat ngecek ya Sepertinya ini Udah gue ambil guys Ini ya Langsung saja Kita pergi ke Tempat si penjual Beef Apa Best burger ya Waduh Terbalik guys Kita balik Nah begini ya Nah langsung saja Kita berangkat ke Si Beef Eh Best burger Dan kita mengambil Lebah yang kita Tuju guys Sana ya Waduh Nabrak terus guys Sumpah ini Mobil Kenceng banget guys Eh tapi Sebentar Itu juga gunung Berarti bener ya guys Yang ini ya Berarti bener ya guys Kita sudah bener Ini ada serigala Yang gue Gue ambil Gue Anul tadi tembak Tapi Gue gak Gak proses gitu Gue gak ambil gitu ya Kita sambil cek-cek juga ya Di daerah sini Oh itu dia guys Oh iya bener guys Di daerah sini ya Kalo Kalo masih ada Dia masih ada begitu guys Bintik-bintik begitu ya Oke Kita bakal taruh disini dulu guys Biar si lebahnya Tidak agresif guys Nah kita langsung aja ambil Dan kita Oke ini ya Kita proses Collect beast B Terus kita taruh disini Kok 0 semua ya Oh 0 itu maksudnya Madunya ya guys Madunya masih 0 Berarti kita bisa memproses Kita buat progress saat ini Kita harus membuat Sebuah Kandang lebah ya Nah ini Gue bakal skip aja guys Oke guys Kita sudah sampai Di pertenakan kita Kita Rencana membuat Disini aja guys Di sebelah rumah kita ya Biar lebih dekat Ini gue hancurin dulu guys Karena ini gak sesuai ya Dengan apa yang gue inginin Nah disini gue udah buat Pintu Pintu Untuk mengambil barang Dan memasukkan barang Ke Truck kita Kendaraan kita ya Nah disini Rencananya gue bakal Buat disini juga Apa ya Gudang ya Tapi nanti aja guys Sepertinya Untuk episode ini Gue gak bakal lanjutin Untuk bangunan-bangunan dulu Karena gue bakal Menyelesa Menamatkan Game ini guys Dan mungkin Kemungkinan besarnya Gue bakal Simpan Ini gue bakal Taruh di belakang sini ya Oh iya guys Disini aja ya Nah Rencananya adalah Oh metalnya dua aja Untung ya Rencananya adalah Save game ini Save game dari Gameplay gue Di game run simulator ini Gue rencananya pengen Upload ke google drive gue Gue Lalu gue Share link tersebut Buat kalian yang ingin Memainkan Atau melanjutkan Gameplay dari Run simulator gue ya Jadi teman-teman Bisa nanti download Save game gue Kalau kalian berminat Untuk melanjutkan Apa ya Peternakan ini Nanti kalian boleh Boleh Anu ya Boleh Share juga nantinya Kirim foto Hasil Perkembangan Kalian Kalau kalian berminat Dalam mengembangkan Runs ini ya Karena gue gak ada Waktu untuk Melanjutkan Runs ini Dan disini gue Bakal langsung Anu aja Disini ya Ini isi dulu Oke Nah Kenapa Gue pengen Ngeliat Membuat Sebuah Memperluas Peternakan ini Sehingga Kalian Sehingga Kalian Bisa Gue bisa melihat Perkembangan Yang kalian lakuin Nah ini Gue langsung Masukin aja Kesini Kesini lagi Ini kita Taruh dulu ya Terus kita bikin Extractor Ini Honey Extractor Di sebelahnya Terus kita Butuhkan apa itu Metal 20 Concrete 20 Oke Concrete kita banyak ya Ini concrete Berarti kita butuhnya 4 karung Ini ya Langsung selesai ini guys Metalnya 20 Berarti ini langsung Saja masukkan Tinggal 12 metal Tinggal ini Concretenya 2 karung lagi Nah Dengan begini Teresisa 1 karung lagi Yang kita butuhkan Dan Ini udah selesai Oke Ini kita taruh dulu ya Disini ya Nah seperti ini ya Udah Udah berjalan guys Anunya guys Nah ini Kita bakal bikin meja Meja disini Bentar ya Meja Meja Mana meja guys Oh ini dia Table ya Kita buat table disini Gunanya untuk Menaruh Alat kita Yang kita Sudah gunakan Oh kita bawa ini aja guys Biar cepet ya Oh ini kita Ambil dulu guys Ini kita taruh guys Alatnya kita harus Taruh Selalu taruh Di sekitar sini ya Biar saat kita Memanen Memanen Madu Kita gak tersengat Lebah gitu ya Nah ini kita taruh Saja guys Sebenarnya Gue butuhnya Dua sih Kita taruh Bisa gak Oh bisa guys Ini ya Nah begini ya Langsung saja Kita menjadikan Meja kita Semoga cukup Kalau kurang Kita balik lagi guys Oh cukup guys Satu Ternyata Butuhnya satu doang Ini udah 5% Ternyata Lumayan lama ya Bisa gak di chat Oh bisa guys Wah bisa Oh berarti ini putih Terus Atasnya itu Gue ambil random aja Disini Random Random Pink ya Pink Nah begini guys Wah bisa guys Wow Keren ya Warna pink guys Ini requestan Dari Uci ya Suci Suci Nur Hafiza Terima kasih Terima kasih karena telah Comment Dan request Warna Untuk Peternakan kita ya Ini kita bakal ngecat Di bagian atap Eh Bagian sini sih Gue bakal Pondasinya dulu sih guys Nah gini ya Tapi Pondasi Satu sisi aja guys Karena sisi lainnya Aduh Kepencet lagi guys Satu sisinya itu putih ya Nah nanti aja deh guys Sudah Agak ngelak gitu Disitu guys Gue Kan disini cuman rencananya Untuk Menyelesaikan Peternakan kita Selanjutnya Misi selanjutnya adalah Kita Membuat Oh iya Kita buat langsung aja Bangun Lapangan pacu kuda ya Disini ya Oh lain guys Disini bener Ini ya Eh iya Ini guys Ini ya Padding dog Kita Taruh disitu guys Lahan yang disini Nah disini ya Nah begini ya Guys Ini kita membutuhkan Banyak Kayu Kita mentokin aja guys Nah gini ya Oke guys Seperti ini aja Ini butuhnya 100 wood plank Metalnya 4 doang Oke Bisa Karena kita masih Mempunyai banyak Wood plank 100 berarti Banyak banget nih guys Berarti kita Menggunakan mobil Yang bisa memuat Banyak Ini gak bisa guys Yang ini ya Wah ada Barangnya juga Ya ini juga ada guys Kita taruh Kita taruh aja Kita taruh aja dulu Sementara kita taruh disitu Kita buka Nah kita ginikan Kita langsung saja Mengambil 100 wood plank Lalu kita menjadikan Kandang kandang kuda Kandang kuda disana ya Kayu yang bakal Kayu yang bakal gue beli Eh gue beli lagi Gue ambil Karena butuhnya 100 wood plank Berarti Lebih Lebih banyak ya Wah gak bisa guys Begitu guys Gapapalah Nah begini ya Aduh Oh gak bisa guys Oh bisa 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 Di atas sini Masih bisa Dan di bawah sini Masih bisa guys Nah begini ya Oke Kita langsung saja Semuanya Jadikan semuanya Eh gak bisa guys Oke Gini ya Oke Tinggal dikit lagi guys Kayu yang kita butuhkan Oh Gini guys Terus naik dulu Terus disini Gini Oh gak bisa guys Mudah gak bisa Gak bisa Di atas sini juga gak bisa Oke Kita taruh saja guys Nah kita langsung saja Bawa Kayu yang segini dulu Terus kita bakal beli Kuda tercepat ya Nah Gini ya Tapi disini gue gak bakal beli kuda dulu sih Sepertinya ya Eh atau gue beli aja ya Gue bakal beli aja guys Setelah Ini Jadi gitu ya Eh salah Nah Oh ini cukup guys Kayunya ya Udah sangat banyak Ternyata kelebihan guys Nah Tinggal besi doang ya Ini kita langsung bawa saja Kita bawa besi lagi Disana Ini kita taruh Sini aja tuh Mobilnya Oke kita langsung saja Mengambil Eh besi Kita perasaan tadi disini ada Oh itu guys Gue salah ingat Nah ini ya Ada 50 besi Gak masalah Terus kita langsung saja Trading kuda ya Kita trading lagi Apa ya Hmm Anu guys Lelang Ikut pelelangan kuda guys Oh udah jadi ya Nah itu Kita Kita belum mewarnai Pacuan kudanya Mungkin gue bakal warnain Melah Mungkin Biar keliatan ya Kita langsung saja Mengambil Jalan kaki aja ya guys Karena Kita bisa trading kuda Di sekitar situ Selanjutnya Setelah kita membeli kuda Kita bakal ngetes Kecepatan kuda Yang bisa kita Gunakan Oh iya Gue Berupa Gue harus bikin Granary juga Berarti Untuk makan Kudanya ya Oh iya juga guys Gak masalah Kita punya banyak Bahan Yang bisa kita Gunakan Eh Lain guys Nah disitu ya Ini Kecepatannya Kurang ya Kita skip Kecepatannya Sangat kurang guys Kita screenshot dulu Biar tidak lupa Kuda yang cepat Pokoknya gue mau Kuda yang Stamina Speed Handling Haltnya Masih bisa Di Di anu ya Masih bisa Gue Maklumi Ini Ini lumayan guys Tapi haltnya kurang Speed Staminanya Bagus Speednya bagus Coba kita beat ya Kita skip dulu guys Wah Ternyata Handlingnya ini Lebih bagus Aduh Kelewat guys Astaga Harusnya gue beat tadi Ada kuda yang bagus Tapi gue sia-siakan Astaga Ya gak masalah ya Kita bakal cari lagi guys Gue pengen Kuda putih guys Warna putih Putih polos Seperti Kudanya Yang kayak Di Lord of the Ring Gitu ya Tapi Sepertinya Kenapa warna Warnanya Ini putih Cuman Staminanya Dan Kurang bagus guys Kita bakal cari Yang bagus Bagus banget Disini kita belum Menemukan kuda yang Seperti yang gue mau Nah ini belum ya Oke Gue bakal skip dulu guys Guys Gue menemukan kuda Yang lumayan ya Kita langsung beat aja Daripada Terskip Disini warna putih Dan oran Coklat ya Ini udah Lumayan sih ya Nah kita beat-beat aja Terus sambil Kita screenshot guys Kita beat-beat terus Pokoknya ya Gue gak bakal Melepaskan kuda ini Gue punya banyak uang Dan gue gak bakal Menyerah Untuk mendapatkan Kuda sebagus ini guys Speednya penuh Healthnya penuh Handlingnya kurang Hampir penuh Dan stamina Juga hampir penuh ya Kita beat aja terus guys Kita beat terus Sampai Kita mendapatkan Kudanya guys Belum Kita belum mendapatkan Guys ya Kudanya belum bisa Kita dapatkan Sudah 11 ribu Dan kita belum bisa Oh Akhirnya kita mendapatkan Kuda kita Dengan harga 11 ribu Lebih Kuda Kuda kita Sudah kita dapatkan Guys Wow Cantik banget ya Warnanya Coklat Eh Krim dan putih guys Wah Kalau cepat gimana guys Oh Kalau cepat Kita harus menahan Shiftnya ya Wah Larinya ngangkang guys Kocak Kenapa Kuda gue cacat guys Padahal gue belinya Mahal guys 11 ribu guys 11 ribu lebih guys Astaga Larinya kenapa Begini guys Nah kita buka dulu ya Ayo kita masuk kuda Dan kita bakal Membuat tempat makan Kita tes dulu Moncat guys Wow Akhirnya Wah Handlingnya Handlingnya Parah juga guys Gue Gue gak bisa Belum Ini karena gue baru-baru Membeli kuda ya Oke guys Ini bakal gue tinggal dulu Terus kita bakal Tutup ini Terus kita buat Sebuah Tempat makan Dari kuda kita guys Nah ini ya Kita taruh Di tengah-tengah Eh Atau di Pinggir sini aja guys Biar Nanti kalau kita buat Grinerinya Gak terlalu jauh Dari sana Ya Begini ya Begini guys Kita buatnya seperti ini aja guys Wood plank Semuanya kita butuh Membutuhkan wood plank Terus kita bakal Membuat Oh ya Kita langsung saja Membuat Grineri dan Windmill guys Windmill Ini ya Grineri Mungkin kita taruhnya Di belakang Agak ke belakang sini guys Agak disini ya Oke guys Kita bakal Oh Atau kita taruhnya Di Sebentar Kita bakal cek Sambil cek Area nya Oh gak nyampe guys Oh berarti Percuma aja guys Kita harus buatnya Disini aja Dekat-dekat sini Berarti disamping Samping sini ya Gak masalah ya guys Oke kita bakal Langsung saja juga Buat blueprint Windmill Konkret 50 Metal 125 Dan ini Butuhnya Metal 150 Banyak ya Tapi gak masalah Langsung saja Kita mengambil Kayu kita disana Terus kita Membawa Konkret kita Sebanyak 50 ya Berarti 50 kali 5 Eh Lain guys Berarti Kita membawa 10 karung Untuk mendapatkan 50 Konkret ya 10 karung 10 kali 5 Kan 50 ya guys Oh ini Metal guys Oh ini Lain-lain guys Ini ya Kita menjadikan Ini dulu guys Ini belum ya Oh kita harus Membukanya dulu guys Wah Udah kita lari Mau kabur ya guys Oh kita Bisa gak ngambilnya Dari sini guys Oh bisa guys Nah tapi Gak bisa dari yang Guys Ada kayu yang Menghalangi Jadi kita Kesusahan juga gitu guys Ini ya kita langsung saja Mengambil dari sini Kita Bikin dekat dulu guys Mobilnya Biar kita gak terlalu Jauh juga Nah gini ya Kita langsung saja Mengambil Menjadikan tempat Makan ini dulu Terus kita Jadikan disitu juga Kita langsung Jadikan lagi Yang bagian sini Nah begini ya Udah jadi ya guys Nah begini Setelah Setelah ini jadi Wah ternyata Udah malam guys Berarti Kita harus Membeli Banyak besi Lagi guys Disini Tapi Tapi gue Gue harus tidur dulu Si guys Ini paling penting Gue harus tidur dulu Karena Sudah mulai malam Nah tinggal Beberapa menit lagi Tinggal Dua menit lagi Kita bisa tidur Satu menit lagi Harusnya gue Memang Menyediakan Matras ya Biar Biar gue bisa tidur Dimana aja Gitu Tapi gue Gue salahnya Gue gak Gak beli matras Yang Khusus untuk Gue bawa-bawa Gitu Kacau ya Gue tinggalin Di hardware store Dan juga Tempat penjual Daging guys Harusnya Harusnya gue Beli Yang khusus juga Gitu Untuk Dibawa-bawa Gitu ya Disini gue ada Besi Gue bakal Bawa aja Besinya Terus Gue bakal Ambil disitu juga Concrete Concrete kita butuh Berapa ya Kita cek dulu Ini Concretnya 50 Oh iya Kita berarti 50 ya Kan ini Untuk Satu karung ini Dapatnya 5 Berarti 5x10 ya Berarti 10 10 Concrete Kita bisa bawa Kita harus bawa 10 concrete Sebentar guys Ini bisa gak Di pinggir-pinggir sini Oh gak bisa guys Oh gak bisa ya Berarti Memang disini guys 10 10 concrete Yang harus kita bawa Bisa gak Kita bikin Ke pinggir-pinggir sini dulu guys Atau kita ginikan aja Ini besi Kita taruh disini Bisa gak Oh gak bisa guys Nanti aja ya Besinya nanti aja guys Kita Menyusun concrete Nah kalau Concretnya Gak ada bahan Di atasnya lagi Bisa guys Semepet-mepet Mungkin Jadi kita bisa muat Sebanyak-banyaknya Concrete Untuk menjadikan Granary kita Yang disana Agar Kuda kita Tidak mati Karena kelaparan ya Nah Gini Oke Sudah 7 8 8 9 10 10 Eh salah guys 10 guys ya Nah ini kita bawa Ini besinya kurang sih Tapi gak masalah ya Nanti kita bakal Aduh Susah guys Ini kita bakal langsung ginikan aja Bisa gak disini Oh gak bisa guys Oh berarti kita Kita sekalian aja Beli banyak-banyak Besi ya Sejumlah Sebanyak Yang dibutuhkan oleh Benda Yang kita mau jadikan ini guys Nah kita langsung Saja jadikan 20 25 30 35 40 45 50 Ini butuhnya 150 Berarti kita beli 3 besi Yang Isinya 50 Karena besi kita Kalau kita pakai yang ini Masih kurang Berarti kita beli Tinggal beli 3 besi Oke guys Kita sudah membeli 3 besi disini Totalnya 1500 Harga total besi Yang kita beli Tapi gak masalah Duit kita masih Sangat banyak Dan Duit gue masih Tersisa sekarang 11 ribu ya Gak masalah Karena kita bisa Menjual banyak Keju blue mold Yang bisa Mengembalikan semua Modal Yang Udah kita keluarin guys Untuk membuat Bangunan-bangunan baru Yang Sudah kita Buat Blueprintnya Sebelum kita Menampatkan game ini ya Mungkin besok Udah bisa tamat sih guys Jadi Progress besok itu Gue Membuat sebuah Pertanian Pertanian yang besar Yang menggunakan Traktor Dan gue bakal beli Semua Barang Barang Anu guys Barang yang Untuk Untuk pertanian itu Yang disangkutin Ke Traktornya Itu bisa dibawanya Menggunakan apa ya guys Semoga aja bisa Disangkutin ke Mobil biasa ya Karena kalau kita Harus Sangkutin dengan Traktor Itu Lambatnya Minta ampun guys Gue gak tau Kenapa Traktornya Lambat banget Coba ada Mode turbonya Bisa cepet gitu ya Tapi ini gak ada guys Dan Seperti Tempat 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 pertanian yang Besar itu disana ya Di daerah sana Atau di daerah sana Gue kurang tau Tapi nanti kita bakal cek aja lagi Astaga Ini kan juga butuh metal guys Yaudah lah Gak masalah Nanti kita bakal balik lagi Nah jadi ya Coba kita tes dulu Ini kan kita udah ada beberapa metal disini guys Dan disitu ya Kita bakal cek juga Metal kita ada dimana-mana aja Karena gue yakinnya masih ada metal Kuda gua mana guys Oh itu Kuda gua putih Gue kira Yang tengah ini guys Karena yang tengah itu Warnanya putih Coklat juga ya Jadi gue kiranya itu Loh Besi gua disini Mana guys Perasaan tadi ini Butuhnya besi juga dah Udah deh Gak masalah ya Kita bakal langsung saja membeli besi Daripada kita Kecewa Oke Ini berarti besinya kita belinya Sekitar Dua aja ya Ya gua salah guys Gua jadi kerja dua kali Untuk membeli besi doang Di episode ini Untuk membangun Anu ya Membangun Lapangan kuda Kuda gua cantik banget guys Warnanya putih dan coklat Tapi gak masalah Karena gua Suka Yang begitu Suka yang cantik Cantik Begitu guys Tapi Tapi hewan ya Kocek Tapi gua Bukan berarti gua Anu gitu Bukan berarti gua homo guys Gua juga Gua normal ya Bukan berarti gua suka Hewan cantik Gak suka Manusia yang cantik gitu ya Jadi kalian nanti Gua takutnya Kalian salah paham lagi guys Kocak Nah ini langsung saja Kita parkir di luar aja guys Nah gini ya Karena besi itu Cuman dua Belinya Jadi gak masalah ya Nah gini Oke Kita sudah bisa Membangun Granary baru kita Untuk kuda Tapi kalo episode ini Panjang Gua bakal bikin Anu lagi sih guys Tempat ternak ya Tapi Sayangnya Episode dari Run Simulator ini Gua bakal akhiri Di episode Ke 14 Karena gua mau melanjutkan Game yang lain Yaitu game Aku si Juragan Empang Guys Game Kita harus Mendukung ya Mendukung karya Anak bangsa guys Kalo gak salah Namanya KJU Dev ya KJU Dev ya KJU Developer Game ya Nah itu Kalian harus mendukung guys Anak-anak bangsa Yang bisa membuat Seperti itu Harusnya didukung guys Tapi Gua sangat Menyayangkan Bahwa anak-anak Yang Berprestasi Seperti itu Kurang Kurang dikenal Malah anak-anak Yang Gak jelas Joget-joget Gitu Malah terkenal guys Bilang-bilang Begini Begitu Langsung viral guys Karena Suaranya diedit gitu Doang Padahal Padahal gua lebih setuju Kalo anak-anak yang Berprestasi Diterkenalkan Gitu ya Dikenalkan gitu Karena itu menjadi Menjadi Sebuah kelebihan Tersendiri Bagi negara Gitu ya Wah udah jadi guys Ini guys Kita reveal aja Langsung Ini Udah ya Coba kita cek Kuda kita makan Apakah kuda kita makan Nanti gua takutnya Kuda gua gak makan Oh udah guys Oh ini Airnya belum guys Astaga Airnya ya Kita harus mengisi airnya Oke Sudah terisi kan Oh udah guys ya Kita langsung saja tes lagi Kuda Woy Enggak Enggak bisa guys Oke kita jalan-jalan Gini guys Woy Enggak bisa guys Ini apa Kalo C Wow Oh jalan guys Kalo Kita C Dia jalan doang Kalo kita lepas Sama aja Jalan ya Woy Kita lompat guys Apa kita bisa melompat Kandang ini Oh bisa guys Kocak ya Bisa Ternyata bisa Oh buat apa Buat apa kita buat Lapangan kuda Kudanya bisa melompati Lapangannya sendiri Gitu kocak Nah disini gua mau Ngecek dimana Tempat Agar gua bisa Menanam Anu ya Tanaman kita ya Oh disini berarti bukan guys Berarti di daerah sana Oh itu guys Gua menemukannya guys Gua menemukan Ladang Yang bisa kita tanami Sebuah Tanaman guys Disini ya Oke Wah besar banget guys Ada berapa ya Satu dua tiga Ada tiga ya Ada tiga guys Dan rencana Disini gua bakal Buat pondok juga guys Oh ini Kok stamina nya Menurun sama health nya Handling nya juga guys Waduh kacau nih guys Wah Yang penting kita tau dulu ya Tempat Kita tandain aja guys Tempat untuk Bercocok tanam ya Nah disana Kita sudah tau Kita sambil Jalan-jalan Ini ada babi Kita yang Tidak bertahan Oke disini Sudah banyak Oke disini gua bakal Oh Kalau manggil kuda gimana guys Gua bakal Glossary ya Panggil kuda itu Di horse Oh 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 guys Nah Kok Kok gak datang guys Oh datang guys ya Datang guys Seriusan ini Menjauh guys Malah menjauh Kocak Yaudah kita langsung saja Kesana Kita Manaruh kuda kita dulu Terus kita Aduh Aduh gak bisa guys Kita ulang Terus kita bakal Mengakhiri Gameplay ini ya Gameplay pada hari ini Karena Gua udah keringatan Parah guys Gua gak tau Kenapa Oh iya Disini Lagi panas banget sih Makanya itu Gua Stok Stok Minuman Isotonik guys Biar Gua gak dehidrasi Dehidrasi parah Dan Gua akhirnya bisa Sakit Kalau dehidrasi ya Jadi kalian juga Harus Menjaga kesehatan kalian guys Kita masuk sini Ayo kuda Nama kudanya siapa guys Kalian boleh Memberi nama ya Oke kita bakal turun Terus kita bakal Kunci Oh kita bakal Berfoto dulu ya Oh gak usah guys Sepertinya Kuda kita Tidak Malu-malu Terlihat malu-malu guys Halo Kuda kita Yang cantik Kenapa Matanya warna Begitu guys Mengerikan banget ya Oke Kita langsung saja Mengakhiri Gameplay pada hari ini Oke Terima kasih kepada Teman-teman yang sudah Subscribe Dan Like dan komen ya Yang telah memberikan Saran dan masukan Dan memberikan Banyak hal yang telah Kalian lakukan Salah satunya Dengan menonton video ini Sampai akhir Tanpa skip Terima kasih banyak Kepada teman-teman semuanya Telah menemani Gue sampai di episode Ketiga belas ini Semoga kalian sehat selalu Dan diberikan Rezeki yang lapang Gue Denny Setyawan Pamit undur diri Bye-bye Terima kasih telah menonton